What's up guys small fans, welcome back to Time Out Biar bisa reuni lagi nih, kayak jaman dulu waktu di Oklahoma City Thunder Nah kita ngomongin dari sisi Oklahoma City Thunder dulu sekarang ini Dimana Sam Presti berhasil menyulap 2 pemain Yaitu Paul George yang pindah ke Los Angeles Clippers minggu lalu Dan juga Russell Westbrook kemarin aja pindah ke Houston Rockets Menjadi banyak sekali first round picks nih First round picks nih kayaknya sampe 7 tahun ke depan masih ada Jadi ini bener Oklahoma City Thunder dalam rebuilding mode Dan juga ini apa ya, kayak rencana jangka panjang yang dilakukan oleh Sam Presti Menurut gue ini sangat jenius banget dari dia Karena dia tau mungkin beberapa tahun ke depan Oklahoma City Thunder gak bisa konten untuk championship Jadi sekarang kondisinya Chris Paul sendiri gue gak tau apakah Chris Paul ini sebenernya tertarik atau tidak Untuk bermain bersama Oklahoma City Thunder Karena kita tau dia masih ada sisa kontrak itu 80 juta untuk 2 tahun ke depan Plus masih ada player option di tahun ketiganya Jadi apakah Chris Paul bisa di buyout atau tidak gue kurang tau Tapi kalo gue merasa kalo dia bisa di buyout Dia pasti lebih memilih untuk bermain bersama tim yang bisa konten untuk championship kita tau Sekarang Oklahoma City Thunder isinya pemain-pemain muda semua Kebanyakan seperti Shai Gilgis Alexander yang baru uja datang dari Los Angeles Clippers Dan juga mungkin Terence Ferguson Sedangkan ada beberapa, mungkin ada 2 pemain lagi ya senior yaitu Steven Adams dan Daniel Galinari Jadi menurut gue untuk di Boston Conference mereka agak berat untuk bisa konten untuk playoff So, sangat menarik mungkin beberapa hari ke depan kita lihat nanti bagaimana responnya Chris Paul Saat mungkin press conference dengan Oklahoma City Thunder Kalo gue sih expect kayaknya kalo emang bisa di buyout kayaknya Chris Paul akan di buyout Dan mungkin aja bisa pindah ke Los Angeles Lakers Untuk bergabung bersama Lebron James dan juga Anthony Davis Gue gak akan surprise sama sekali kalo hal itu bisa terjadi Lalu karena kita ngomongin dari sisinya Houston Rockets Ini jelas memperbesar kansnya mereka untuk menjadi juara NBA musim mendatang Menurut gue karena kita tau Chris Paul udah declining performanya Digantikan oleh seorang Russell Weisbrook yang sangat eksplosif Mungkin orang pada bilang, wah nanti balik boleh gimana nih Russell Weisbrook sama James Harden Menurut gue Russell Weisbrook dan James Harden akan back-back aja Mereka bisa ganti-gantian lah ya Kayak dulu waktu Chris Paul pertama kali datang ke Houston Rockets Jadi gue gak worry at all Mungkin yang gue sedikit worry adalah turnover Ini adalah dua guard yang turnover-nya mungkin paling banyak di NBA 5 tahun terakhir Jadi ini bakal banyak turnover kayak Houston Rockets nanti Tapi jelas Russell Weisbrook lebih eksplosif Offense-nya lebih bagus daripada Chris Paul Dan juga mungkin defense-nya lebih agresif So ini duo baru ya kita tau harang di NBA itu kebanyakan duo kali ya Daripada trio Mungkin kalo yang sisa trio mungkin kalo gue boleh bilang adalah gongsteed doang ya Cuma ada Steph Curry, Clay Thompson, dan juga Draymond Green Walaupun Clay Thompson belum bisa main sampe bulan Maret kemungkinan Atau mungkin April But itu sisa trio di NBA sekarang ini kayaknya menurut gue But duo Russell Weisbrook dan James Harden Mungkin menurut gue ini akan membuat Houston lebih baik daripada musim lalu Kalo kita tau masih ada beberapa main kunci mereka juga ya Masih ada di Houston Rockets seperti Eric Gordon PJ Tucker Clint Capella Itu mungkin akan jadi starting line up-nya untuk Houston Rockets Masih mendatang ya Menurut gue starting five yang cukup solid untuk Houston Rockets Kalo gue mungkin expect Houston Rockets Bisa di top four maybe di West Karena kita tau di West ada kayak LA Lakers, Clippers, dan juga Denver Nuggets Gue masih menghitung Denver Nuggets bisa masuk ke top three di Western Conference di tahun depan Dan juga masih ada Utah Jazz Kita ga boleh lupa juga dengan Golden State Warriors Tapi memang kadang di West ini kompetisinya sangat ketat banget sih menurut gue Jadi ini akan seru banget sih menurut gue NBA musim mendatang Kayaknya GM-nya Rockets Daryl More ini emang hebat juga ya Jadi selalu bisa mendatangkan seorang superstar Dan sekarang pressure-nya kayak paling tinggi ada di Mike D'Anthony sih Jadi sekarang Mike D'Anthony kita tau Mungkin dikenal sebagai pelatih yang hebat dalam regular season Kita tau beberapa, dua tahun lalu kayaknya Houston Rockets memiliki rekor menang terbanyak dalam franchise-nya mereka ya Saya inget gue So, Mike D'Anthony karena udah ga punya alasan nih kalo ga bisa juara tahun ini Karena udah diberikan superstar baru oleh Daryl Morey Dan menurut gue dengan tim yang ada sekarang ini mereka harusnya bisa konten sih untuk championship Walaupun prediksi gue itu second round lah ya di playoff kayaknya mereka mentok lah ya Kayaknya Brody bisa maruk lah Bisa agak-agak ribut dikit ya Slack dikit lah sama James Harden mungkin Tadi playoff karena kita tau Brody orangnya emosional banget Dan yang pasti kalo baru masuk ke sebuah tim butuh adjustment Harus mengenal temen-temen baru dan tau cara main sistemnya Houston Rockets bagaimana Walaupun kita tau Houston Rockets sih offense-nya mungkin cepet ya Mereka suka nembak di bawah 8 detik Maksudnya short clock baru jalan 8 detik gitu Mereka udah nembak gitu Jadi Brody suka juga sih bermain dengan speed-nya tim Houston Rockets So hopefully it won't take long untuk Brody Russell Westbrook untuk adjust ke permainan Houston Rockets But jelas ini membuat NBA semakin menariknya dan semakin kita tunggu untuk menonton musim mendatang But gue pengen denger dari kalian kira-kira dengan masuk ke Russell Westbrook ini Apakah dia dan James Harden ini bisa akrab bermain dan juga bisa koosis di lapangan Tapi juga main gosipnya adalah setelah Paul George ditrade ke Los Angeles Lakers Tapi memang si Russell Westbrook dan James Harden langsung teleponan Katanya mencoba untuk mengatur bagaimana agar hal ini bisa terjadi dan akhirnya terjadi I think gue sebenernya juga main gue suruh milik gue pengennya liat Russell Westbrook ke Houston Rockets Untuk ditukar dengan Chris Paul So ini kejadian beneran Walaupun memang katanya Miami Heat sangat tertarik banget dengan Russell Westbrook Sayang banget sih juga itu kayaknya seru juga bisa diduatkan ya Russell Westbrook dengan Jimmy Butler Tapi jelas reuni tahun 2000 berapa ya? 2009 nih kayaknya waktu itu ya Sampai 2012 ya di Oklahoma City Thunder di Russell Westbrook dengan James Harden So menarik banget duo baru di NBA Kalau kalian bisa kasih tau gue juga di comment section Siapakah duo favorit kalian di NBA saat ini? Kalau gue sih jelas ya ke Wilder dan juga Paul George Tapi kalau kalian punya yang lain misalnya tulis aja di comment section di bawah So guys itu aja video gue hari ini Jangan lupa untuk like, lupa untuk komen, dan lupa untuk subscribe Thank you banget untuk semua yang sudah menonton video gue selalu So I'll see you guys next episode Peace Peace